Ya Anda masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan, terhitung mulai dari Jumat kemarin. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Nasir, status ini diberlakukan agar menanganan banjir terkoordinir dan tepat sasaran. Meskipun banjir yang merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan yakni Bale Endah, Dayah Kolot, dan Bojong Soang mulai surut, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Status tanggap darurat bencana banjir ini dituturkan Bupati Bandung Dadang M. Nasir saat mengunjungi posko pengungsian. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Nasir, status tanggap darurat bencana banjir diberlakukan agar penanganan banjir lebih terkoordinir dan tepat sasaran. Dan berlaku selama tujuh hari terhitung mulai dari hari Jumat kemarin. Pihaknya juga menyiapkan dana on call sebesar 5 miliar rupiah untuk keperluan penanganan banjir yang sudah merendam Bandung Selatan. Selain itu dapur umum juga segera didirikan sehingga distribusi makanan dapat menyentuh semua masyarakat korban banjir. Itu hampir satu minggu kita evaluasi kemarin rapat koordinasi maka hari ini ditetapkan sebagai sejaga tanggap darurat. Itu tanggap darurat ya. Ya, statusnya hari ini sudah disampaikan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bandung di 3-4 kecamatan. Bupati Bandung Dadang M. Nasir juga menuturkan jika banjir akibat luapan sungai Citarung kembali meluap dan merendam ribuan rumah warga, tidak menutup kemungkinan status tanggap darurat ini akan diperpanjang.